Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua Buat kalian amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani malam anda ya Memantau market dimana untuk Kali ini agak ada-ada Angin segar lah untuk market saat ini ya Teman-teman untuk bitcoin Mengalami kenaikan yang cukup Lumayan tinggi yaitu 4,43% Dia sudah menyentuh di area Kepala 24 ribu ya teman-teman 24 ribuan Nah dia hari ini tadi area tertingginya Di 24.182 US dollar ya teman-teman Dan sekarang lagi turun sedikit gitu Tapi ini sudah tanda-tanda positif ya Untuk bitcoin sendiri teman-teman Seperti itu dan mudah-mudahan sih Bisa apa ya menuruskan kenaikannya lah Gitu teman-teman untuk mengangkat Harga daripada altcoin lainnya Karena apa patokan dari kita semua adalah bitcoin gitu Kalau bitcoinnya ini naik ya otomatis Untuk aset lainnya akan mengintil Atau alias mengikuti kayak gitu oke Mantap Nah disini juga ada kabar yang cukup positif ya teman-teman Untuk market cryptocurrency itu Dimana kalau kita lihat dari sini ya teman-teman Kalau kita lihat dari sini Nah jadi jumlah ATM cryptocurrency yang terpasang di seluruh dunia Melampaui 39 ribu mesin ATM kayak gitu teman-teman Berarti ada kelonjakan Ada kenaikan daripada mesin crypto ini ya Seperti itu teman-teman Jadi bisa dikatakan semakin kesini ya Cryptocurrency ini kayak apa ya Negara-negara sudah mulai mengakuinya ya Mulai ada gambaran-gambaran untuk kearah ranah-ranah kesitu gitu teman-teman Dan kalau kita lihat ya Nah sekarang ada 39 ribu 11 ATM cryptocurrency Dipasang di 77 negara teman-teman Jadi sudah ada 77 negara ya teman-teman Yang memasang mesin cryptocurrency Atau alias mesin anjungan tunai muklis ini teman-teman Ya untuk ditarik gitu menarik aset crypto kalian kayak gitu ya Kayak mesin ATM lah ya Selama minggu pertama Agustus 2022 Jumlah mesin anjungan tunai mandiri ya Atau anjungan tunai muklis Penyebar mata uang digital yang beroperasi secara global Melampaui angka 39 ribu Faktanya di 77 negara ya 614 operator ATM Crypto telah memasang 39.011 ATM crypto Menurut metrik yang dicatat oleh coinatmardar.com ya teman-teman Nah jadi ini langkah yang cukup positif juga Untuk market cryptocurrency gitu teman-teman Walaupun belum semua altcoin atau belum semua Apa ya token itu masuk ke dalam mesin cryptocurrency gitu teman-teman Ya yang baru masuk itu hanya ada beberapa ya Bitcoin, Ethereum, BNB, Siba Inu, Litecoin Kalau nggak salah ya Dogecoin ya teman-teman seperti itu Itu yang masuk gitu teman-teman Tapi disini ya Ini ada beberapa tempat gitu Untuk Siba Inu juga nggak ada gitu teman-teman Jadi hanya Siba Inu ini hanya Belum semuanya masuk ke ranah situ gitu teman-teman Jadi ini ada beberapa operator gitu teman-teman Jadi dari semua operator ini Di 77 negara ini kan dibagi ada beberapa operator mesin ATM gitu Jadi belum semua operator ini menerapkan terhadap Siba Inu Ya yang baru-baru ini diterima gitu Maksudnya sudah dianggap gitu bisa ditransaksikan di mesin ATM gitu teman-teman Nah jadi disini juga cukup positif ya Pada 1 Januari 2017 ada sekitar 969 ATM crypto di seluruh dunia Nah jadi di awal tahun 2017 teman-teman Itu hanya sekitar 969 ATM-nya Jadi dari 2017 sampai ke 2022 ini sekitar 5 tahunan ya Meningkat yang cukup signifikan menjadi 3.900an atau berapa tadi ya Ya 39.000 teman-teman ya 39.000 kayak gitu Jadi peningkatan yang cukup signifikan ya Tumbuh sebesar 3.925% gitu teman-teman Apalagi ya informasinya kan crypto ini ya Ini akan diregulasi katanya di Amerika gitu Kan ada informasi seperti itu Tapi ini fokusnya baru terhadap stablecoin teman-teman Stablecoin nah jika regulasi itu berhasil di stablecoin Maka itu tidak menutup kemungkinan Aset-aset digital cryptocurrency juga akan mengikuti jejak tersebut Jadi ada gambaran-gambaran yang cukup positif lah gitu teman-teman ya Nah disini operator dan produsen ATM crypto teratas teman-teman Dimana beberapa ya operator dan mesin ATM crypto gitu ya Disini ada yang ada di 77 negara tadi Deposit bitcoin dengan 17,7 Nah ini Siba Inu masuk disitu ya teman-teman Siba Inu masuk dari total global atau 6,896 perangkat ATM crypto Terpasang bitcoin deposit diikuti coin cloud ya teman-teman Terus disini coin flip terus bitcoin of america Nah Siba Inu juga masuk nih di bitcoin of america Dia masuk disini untuk Siba Inu masuk ya Siba Inu itu masuk di deposit bitcoin ya Deposit bitcoin terus bitcoin of america Kalau tidak salah itu deposit bitcoin sama bitcoin of america Kalau tidak salah ini teman-teman ya Dan disini bitstop 19,69 mesin Nah jadi cukup banyak nih untuk bitcoin of america itu ada sekitar 2300an mesin gitu teman-teman Dan rocklink ya Disini untuk rocklink coin itu ada 1781 mesin seperti itu Dan disini untuk yang paling tertingginya adalah depot bitcoin ya teman-teman Dimana 6,896 seperti itu Nah jadi masa depan untuk aset cryptocurrency menurut saya pribadi Masih terbuka sangat lebar ya Masih terbuka sangat lebar Walaupun kita sekarang memasuki crypto winter gitu teman-teman Memasuki fase-fase akumulatif 4 tahunan Seperti itu dimana ada kenaikan tinggi bitcoin menjentuh all time hack yang baru Disitu akan ada koreksi yang cukup dalam Biasanya nyentuh di area 80%an kayak gitu teman-teman Di area 80%an ya Setelah itu dia baru bisa mantul menaikkan harganya lagi Bahkan sampai 90% pernah kayaknya kalau nggak salah ya Nah jadi ini dulu perkembangan cryptocurrency ini ya teman-teman Ini cukup positif juga untuk mesin-mesin Kedepannya semoga lebih bagus lagi gitu ya Dan salam cuan Terima kasih telah menonton